Hai ini pertanyaannya yaitu pedagang yang punya hutang banyak apakah hutangnya mempengaruhi dalam nisop zakatnya misalnya lagi pedagang yang punya hutang banyak apakah hutangnya mempengaruhi dalam nisop zakatnya seperti itu Pak terima kasih atas nama Facebook Munha Irham ini pertanyaannya artinya pedagang ketika akhir tahun akhir tahun DWM sudah ditotal zakat dagangannya ada satu nisop ada satu nisop kadang-kadang dia mempunyai tanggungan hutang nah punya tanggungan hutang bahkan terkadang hutangnya lebih banyak dari dari aset dagangannya di total contohnya tadi kalau nisopnya kan 48 jutaan-an ya 48 juta nya baikku satu nisop hutangnya 30 juta apa ini ya mempengaruhi kewajiban zakat mempengaruhi kewajiban zakat atau tidak atau gimana itu nah ini yang jelas gini menurut pendapat yang kuat atau azhar bahwa hutang tidak mengurangi hitungan nisop zakat hutang tidak mempengaruhi nisop zakat artinya bukan kalau gini andaikan nisop zakatnya hutang puluh walung juta sudah terpenuhi ini ngisah dua orang puluh juta tanggungan hutang sindurung terlunasi itu temukan jemzakat itu sudah dipotongkan seperti itu ini menurut kahul azharnya kalau agar pendapat yang paling kuat berarti ada khilaf ada yang tidak seperti itu memengaruhi ini dalam kitab i'anatut talibin dikatakan yajibu ada uhae azzakati wa ingkana alaihi dainun mustagrikun halun lillahi awli adamiin wajib mengeluarkan zakat meskipun dia punya tanggungan hutang yang sampai menghabiskan hartanya di mana hutang itu sudah jatuh tempo baik hutang pada Allah seperti pernah nadhar belum terpenuhi atau kafaroh yang belum dilaksanakan atau hutang pada adami atau manusia ini tidak menghalangi kewajiban zakat menurut kahul azhar bahwa hutang tidak menghalangi kewajiban zakat berarti ingatannya berarti orang kok dipotong sik kanggunya uri orang seperti itu ini kepengen nganu orang zakat itu cara ini ngerti seduruhnya akhir kaul pekno dewek di duit yang ini ya dilunaskan dikit sehingga orang ada nisop akhir tahun ini ada nisop, badannya hutangnya terlunasi ya kalau orang ada nisop ya wajib di zakati tapi sampai akhir kaul sampai akhir kaul ke durung dilunasi hutangnya sehingga hutangnya saya tanggungannya dwek ya tetap orang memakai nisop benar-benar itu banyak dalam majmuk sama dalam majmuk pun sama faingkana maasyatun awiru hamin amwali zakati wa'alai daynun nyastagriku au yang kusul mal aninisop fafihi kaulani ko lafilqodim la tajibu zakatuvihi lianna milkahu gairu mustakirin liannahu nekaulqodim tidak wajib ini duwet duwet ini duwet hutang, hutangnya itu sampai menghabiskan menghabiskan hartanya orang duwet siswa, itu orang wajib ini kaul kaul kodim, kaul kodim, kaul sedurungi imam syafi'i pindah ke mesir ini ada kaul kodim yang digunakan kaul jadid beda yang dipakai harus kaul jadid ini kaul jadid tajibu zakatuvihi berarti kaul adhar tetap wajib seperti tadi dalam kitab majumuk pun sama berarti muka bilul adhar muka bilul adhar ya perlu ini kadang kadang orang dagang itu ya modalnya akeh ini congkok u hutang, nak iki weskena hutangnya durungan uwa ya nak pengen ora, iki orang nak hilaf ya hutangnya di lunasi di sidi sedurungi akhir kaul, mau mergani batasan kewajiban apa? apa? haul ya, hutangnya di lunasi di mana kan turahane ya orang dihitung nih sampai akhir haul berunti lunasi ya apa itu dihitung yang muka bilul adhar ya tetap diwoleh oke, terima kasih atas jawabannya miainkan technically i Und时间 ada 3